Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Orang-orang tingkat tinggi dari bintang manusia dan bintang ork Percaya bahwa ini hanyalah awal dari permenan 4 keterampilan Dan Tan Yun pasti tidak akan dapat memenangkan kejuaraan Pada arena, Sang Guan Yu Xin Yang bahkan tidak melihat Tan Yun pada awalnya Menatap Tan Yun untuk pertama kalinya Selain kejutan di matanya, dia masih tenang Di dalam hatinya dia tidak pernah percaya Bahwa Tan Yun bisa mengalahkan cubuhan dalam permainan alkimia Di lantai 7 menara leluhur Fang Siki memandang naga lelur berkepal sembilan Dan berkata dengan ringan Lanjutkan, baik kepala istana Setelah leluhur naga dengan hormat menerima perintah Dia mengangkat tangan kanannya sedikit Untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam Dan suara usia tua bergema di doju Pertama-tama, selamat kepada Tan Yun Sekarang wakil kepala istana ini akan menjelaskan aturan permainan kedua dari alkimia Selanjutnya, kepala istana akan mengeluarkan 100 pil obat Dan kemudian memberikan masing-masing murid yang berpartisipasi slip batu gyo Siapapun yang bisa menuliskan nama, nilai dan penggunaan 100 pil dengan kecepatan tercepat Dan jika benar akan menang Jika jawabannya selesai, bahkan jika hanya ada sedikit kesalahan dalam 100 pil Itu berarti kegagalan Dan kamu akan secara sukarela menyerahkan kualifikasi untuk permainan pil Misalnya, jika Tan Yun memimpin di babak kedua permainan alkimia Dan membuat kesalahan Maka 25 poin kehormatannya akan dihapus Apakah kalian mengerti? Mendengarkan hal itu Tan Yun, Chu Wuhan, Liang Bufan, dan Long Kui mengangguk dan berkata Dimengerti Leluhur naga mengangguk dan menatap Fang Siki Cincin leluhur Fang Siki di antara jari-jarinya berkedip Empat botol pil obat dan empat seli batu gyo terbang keluar Melesat melintasi kekosongan Dan tergantung di depan peserta Kepala istana ini mengumumkan Bahwa game kedua dari alkimia akan dimulai Begitu Fang Siki selesai berbicara Tan Yun memimpin dalam membuka botol obat Dan ketika dia menuangkan 100 pil Dia melepaskan kekuatan yang menyelimuti 100 pil Menyebabkan pil berbaris Dan ditangguhkan dalam kehampaan di depannya Chu Wuhan, Long Kui, dan Liang Bufan Juga menuangkan 100 pil dan mulai mengamati dengan seksama Pada saat ini, Tan Yun tidak memiliki pikirannya mengganggu Dia tidak menginginkan hal lain Jika semua orang dapat melepaskan kesadaran spiritual mereka dan melihat Tan Yun Mereka akan terkejut Karena kesadaran Tan Yun tidak menulis nama, nilai, dan penggunaan pil obat baris demi baris Tetapi menulis 100 baris informasi Tentang ratusan pil obat pada saat yang sama Artinya, Tan Yun melakukan semua yang dia bisa Pada saat yang sama, Chu Wuhan, Long Kui, dan Liang Bufan Telah menyelesaikan identifikasi pil Dan mereka bertiga melepaskan kesadaran ilahi mereka Kedalam slib batu Giyo Aku, Long Kui, memiliki kemampuan untuk melakukan banyak tugas Aku menulis informasi tentang 8 pil obat secara bersamaan Bahkan jika Tan Yun adalah orang yang pertama mengidentifikasi pil sebelum aku Kecepatan menulisnya tidak secepat diriku Long Kui diam-diam berkata dalam hatinya Game kedua dari Alkimia akan menjadi milikku Chu Wuhan menutup matanya dan menjibir di dalam hatinya Putra suci ini baru saja mengembangkan kemampuan multitasking ke titik Di mana dapat menggunakan satu pikiran untuk 36 penggunaan Putaran kedua keterampilan Alkimia Aku akan menang Liang Bufan tampak tenang Hari ini adalah hari aku membuka mata semua orang Dan pemenangan putaran kedua permainan Alkimia pastilah aku Saat mereka bertiga merenung Daugun di lantai 6 pagoda lelur sedang duduk dengan antisipasi Daugun di sampingnya tersenyum dan berkata Junior ketiga Tan Yun tidak seberentung sebelumnya Dia akan kalah Dan muridku Liang Bufan telah mencapai tingkat pikiran tunggal 16 Setelah mengatakan ini Daugun tertawa dan memandang Daugun ke samping Kakak laki-laki Tampaknya Chu Wuhan akan kalah lagi di babak kedua dari permainan Alkimia ini Daugun tiba-tiba tertawa Dia memandang Daugun lalu menjibir Meskipun Wuhan bukan muridku Tapi aku tahu kemampuannya Dia bisa menggunakan 6 ketenangan hati dan pikiran Di babak kedua game Alkimia ini Selain Wuhan siapa lagi yang akan menang? Ketika komentar ini keluar para penonton terkejut 2 miliar murid memandang Chu Wuhan di panggung Ada suara seruan tak ada habisnya Pernahkah kalian mendengar Bahwa kakak senior Chu dari wilayah bintang manusia kita Benar-benar dapat menggunakan hati dan pikirannya Itu benar-benar bertentangan dengan langit Ya hebat di babak pertama Tan Yun adalah yang pertama mendapatkan 25 poin kehormatan Kali ini bintang ras manusia kita yang akan menang Chu Wuhan dari wilayah bintang ras manusia ini Terlalu menakutkan Ini benar-benar luar biasa Chu Wuhan menikmati kekaguman orang banyak Dan ketika dia memutuskan bahwa dia telah memenangkan putaran kedua Seringai muncul di sudut mulut Tan Yun Tepat ketika semua orang memutuskan Bahwa putaran kedua Chu Wuhan pasti akan menang Tan Yun perlahan membuka matanya Memandang Fang Siki dan dengan hormat berkata Kepala istana, Junior telah selesai Pernyataan Tan Yun segera menyebabkan kegemparan di kerumunan Terutama ribuan murid di wilayah bintang 4 teknik Yang benar-benar terpana Apa? Tan Yun dari wilayah bintang 4 teknik kita telah menyelesaikannya begitu cepat Ya, itu terlalu mengejutkan Aku tidak tahu apakah Tan Yun akan melakukan kesalahan atau tidak Di sisi lain Para murid dari bintang manusia dan bintang org semuanya berbicara Bagaimana Tan Yun bisa menyelesaikannya begitu cepat? Kakak Senior Chu dari wilayah bintang manusia kita belum menyelesaikan 36 Bagaimana dia bisa lebih cepat dari kakak Senior Chu? Di lantai 6 menara leluhur Dao Kun gemetar karena kegembiraan Dia menetap Tan Yun Suaranya semakin bergetar Tan Yun, apakah kamu yakin bisa menjawabnya dengan benar kali ini? Xin Bing Xuan juga menetap Tan Yun Dengan mata indahnya terbuka lebar Tinjunnya mengepal erat harapannya terbukti dengan sendirinya Tan Yun mengangkat bahu Meskipun suaranya lembut Tetapi dia mendominasi Laporkan kepada orang suci tertinggi Hal terpenting bagi generasi muda adalah kepercayaan diri Dao Kun berkata dengan penuh semangat Apa maksud dari kepercayaan diri? Tentu saja kemenangan Tan Yun menjawab dengan tegas Mungkinkah kemampuannya lebih kuat dari Chu Wuhan? Setelah Fang Siki membuat suara rahasia Dia menetap Tan Yun dan berkata Karena kamu sangat yakin Maka kepala istana ini ingin melihat apakah kamu telah menyelesaikan identifikasi dengan kecepatannya begitu cepat Dan apakah itu benar? Saat Fang Siki melambai Sli Batu Gio di depan Tan Yun naik ke udara Dan membawanya ke tangannya Segera dia naik puluhan ribu kaki ke langit Dan terbang keluar dari tirai tipis yang menyelimuti Dojo Alasan mengapa dia terbang adalah termasuk dia Kecuali Tan Yun dan enam orang yang berpartisipasi dalam permainan empat teknik Mereka tidak dapat melepaskan kesadaran mereka Dia melakukan ini untuk keadilan mutlak Karena bagaimanapun Sang Guan Yu Xin yang berdiri di panggung adalah muridnya Meskipun dia adalah penguasa istana Dia harus menghindari kecurigaan Dia tidak harus melakukan ini Karena dia adalah penguasa istana Dan tidak ada yang berani menanyainya Tetapi dia tahu bahwa dia masih harus melakukan ini Untuk meyakinkan semua orang Fang Siki berdiri di langit Dan melepaskan kesadaran ilahi ke dalam Sli Batu Gio Setelah memindai sekali Tubuhnya yang halus sedikit bergetar Dan wajahnya yang menajubkan dipenuhi dengan warna yang luar biasa Fang Siki menatap semua orang di bawah dan berkata Kepala istana ini telah memadatkan isi jawaban Tan Yun Kalian dapat melihatnya sendiri Kekosongan itu seperti ria air Fang Siki melepaskan kekuatan leluhur Memadatkan gambar memori Dalam gambar Isi jawaban yang ditulis oleh Tan Yun dengan menarik perhatian semua orang Setelah beberapa saat Dao Zi dan Daogan di lantai 6 menara leluhur tiba-tiba berdiri Dengan keterkejutan dan kemarahan di mata mereka Karena mereka tahu bahwa jawaban Tan Yun benar tanpa cacat sedikitpun Bagus sekali Daokun bangkit menangis terseduh-seduh sambil tertawa Pada saat ini Selain mengatakan hal-hal baik Dia benar-benar tidak dapat menggunakan kata-kata lain Untuk mengungkapkan perasaannya Guru, apakah jawaban Tan Yun benar? Shin Bing Suan yang menutupi wajahnya dengan kerudung ungu Menatap Daokun matanya yang tidak dipenuhi air mata Ya, itu benar Daokun menatap Sing Bing Suan nadanya menegaskan Air mata Shin Bing Suan pecah dan menetes Dia memandang Tan Yun dan menangis Leluhur, apakah kamu melihatnya? Kita memiliki harapan di wilayah bintang 4 teknik Pengalamanmu dalam 4 teknik dan buku rahasia dari 4 teknik Menciptakan Tan Yun hanya dalam 100 tahun Leluhur, aku percaya Tan Yun akan melakukan apa yang dia katakan Dan akan menjaga wilayah bintang 4 teknik Karena aku percaya dialah yang menciptakan keajaiban Sementara Shin Bing Suan menangis dalam diam Chou Wuhun, Long Kui, dan Liang Bu Fan Di panggung juga menunjukkan ketidakpercayaan di mata mereka Mereka menemukan dari gambar ingatan penguasa istana Bahwa jawaban Tan Yun sepenuhnya benar Bagaimana ini mungkin? Chou Wuhun memelototi Tan Yun Dan tidak bisa menandiri untuk tidak berkata dengan tegas Mengapa putra suci ini masih kalah darimu? Seorang bocah lelaki rendahan Hati Tan Yun penuh amarah Dia mencibir dan berkata dengan ringan Chou Wuhun, penggunaan satu hati dan 36 Mungkin sangat baik di mata orang lain Tetapi sangat disayangkan Kamu serendah lumpur di depanku Chou Wuhun tersentak Pada saat ini, Fang Siki menatap Tan Yun dengan persetujuan dan berkata Kepala istana ini mengumumkan Bahwa pemenangan putaran kedua permainan alkimia adalah Tan Yun Tan Yun mendapatkan 25 poin kehormatan lagi Dengan total 50 poin kehormatan Begitu kata-kata ini keluar Daokun dan pejabat senior lainnya serta murid dari wilayah bintang 4 teknik Semuanya bersemangat Di hati Zai Kong dan Huang Fuzong Tentu saja mereka berharap Tan Yun bisa memenangkan kejuaraan Saat itu, wilayah bintang 4 teknik tetap akan ada Jika wilayah bintang 4 teknik hilang Lalu mereka pergi ke wilayah bintang ras manusia Mereka mungkin tidak disambut Tan Yun kerja bagus Daokun tersenyum Aku bangga padamu Pada saat ini, Fang Siki memandang Tan Yun dengan sangat ingin tahu dan bertanya Katakan padaku Bagaimana kamu mencapai kecepatan yang begitu cepat Dalam menyelesaikan jawaban Tan Yun dengan hormat berkata Melaporkan kepada kepala istana Generasi muda berusaha keras untuk menulis ratus dalam satu pikiran Dan itulah mengapa aku begitu cepat Tubuh halus Fang Siki bergetar sedikit Dan dia cukup terkejut Dia pikir bahwa di seluruh kuil Tianmen Tidak ada orang lain selain dirinya sendiri Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun juga bisa melakukannya Daokun, Xing Bing Xuan dan yang lainnya terbalik Di sisi lain Melihat Cu Wuhan, Liang Bufan dan Long Kui Betapa jeleknya wajah mereka Mereka bertiga masih berpuas diri dengan kemampuan mereka Tetapi sekarang mereka menemukan bahwa kemampuan mereka sangat tidak signifikan di depan Tan Yun Tan Yun, kamu luar biasa Wilayah bintang empat teknik benar-benar naga tersembunyi Dan harimau yang berjongkok Kamu sangat jenius Fang Siki memberi Tan Yun evaluasi yang sangat tinggi Generasi muda tersanjung Tan Yun membungku Fang Siki memandang leluhur naga ke samping dan menganggu Leluhur naga berkata Selanjutnya game ketiga dan terakhir dari game Alkimia akan diadakan Seperti yang kita semua tahu Biasanya dibutuhkan 400 ribu tahun untuk memurnikan sebetul pil tau terbaik Dan aturan Alkimia ini hanya memberimu 300 ribu tahun untuk membuatnya Siapapun yang memurnikan pil tau dengan peringkat tertinggi dalam 300 ribu tahun Dia akan menang Jika kalian berempat telah menyempurnakan dalam 300 ribu tahun Dan peringkatnya sama Maka yang tercepat yang menang Apakah kalian mengerti? Chu Wuhan, Liang Bufan, dan Long Kui berkata serempa Dimengerti Tan Yun mengorkan kening dan berpikir dalam hati Aku tidak tahu berapa banyak teknik Alkimia yang digunakan di alam leluhur tertinggi ini Tan Yun jelas tahu Alkimia dibagi menjadi 12 seri, 16 seri, 32 seri, dan Alkimia 64 seri Teknik Alkimia 12 seri berarti bahwa satu tungku dapat membuat 12 pil obat dan seterusnya Memikirkan hal ini, Tan Yun memandang leluhur naga dan berkata dengan hormat Wakil kepala istana, Junior sedikit bingung Bicaralah kata leluhur naga Wakil kepala istana, Junior tidak tahu berapa banyak pil obat yang bisa disempurnakan dalam satu tungku Hanya berdasarkan kata-katanya, aku tahu dia tidak bisa membuat pil Namun, aku akui bahwa kemampuannya untuk membedakan Alkimia sangat bagus Daokun juga sangat malu ketika mendengar kata-kata Tan Yun Apakah kamu tidak pernah berlatih Alkimia di alam leluhur tertinggi? Tan Yun berkata dengan jujur Tidak Tan Yun mengatakan yang sebenarnya Sejak dia memasuki alam leluhur tertinggi Dia memang tidak pernah menyempurnakan pil Kalimat Tan Yun tidak telah membangkitkan penghinaan banyak orang Di hati semua orang Tan Yun memenangkan dua putaran pertama permainan Alkimia Dan mendapatkan 50 poin kehormatan Dan putaran ketiga Ini masih memiliki 50 poin kehormatan Jika tidak dapat membuat pil Chu Wuhan, Long Kui, dan Liang Bufan Akan mendapatkan 50 poin Lalu permainan Alkimia dianggap seri Pada saat ini Leluhur naga menatap Tan Yun dan berkata Meskipun wakil kepala istana ini tidak tahu Alkimia Aku masih tahu bahwa hanya 12 buah Yang dapat dibuat dari satu kuali Tan Yun hanya tersenyum canggung dan tidak menjawab Naga leluhur berkepala sembilan Menarik pandangannya yang dari Tan Yun Dan ketika cincin leluhur di antara jari-jarinya berkedip Empat kuali terbang keluar dari cincin Terbang ke langit dan mendarat di panggung Kemudian Kapal raksasa yang diisi dengan berbagai obat ilahi Terbang keluar dari cincin leluhur Dan mendarat di panggung Ketika naga leluhur membuka mulutnya Empat api sejati terbang keluar dan mulai membakar kuali Setelah semuanya selesai Leluhur naga menjelaskan Pertama Keempat kuali semuanya adalah artefak taut tingkat terbaik Dan itu lebih dari cukup untuk membuat pil taut kualitas terbaik Kedua Api wakil kepala istana ini diserahkan kepada kalian Berempat Kalian dapat mengontrol ukuran api dan suhu api melalui kesadaran Ketiga Di empat bejana yang ditempatkan di depan kalian berempat Ada 6.200 jenis obat ilahi untuk kamu gunakan Keempat Pada saat yang sama Kamu menyempurnakan pil taut yang cocok untuk para murid di Ranatau Sekarang Wakil kepala istana ini menekankan lagi Pil taut dibagi menjadi tingkat rendah Menengah, tinggi, dan terbaik Kalian dapat memperbaiki pil taut dari nilai yang berbeda Sesuai dengan kemampuan Batas waktunya adalah 300 ribu tahun Jika semua berhasil memurnikan dalam 300 ribu tahun Kalian akan menilai Siapa yang bisa menang berdasarkan peringkat pil pemurnian tau Jika pil tau yang telah kalian saring memiliki kadar yang sama Pil dengan waktu tersingkat akan menang Bisakah kalian mendengarnya dengan jelas? Tan Yun, Chu Wuhan, Long Kui, dan Liang Bufan menjawab Kami mendengar dengan jelas Ya, setelah lelur naga menganggu Dia melihat kembali pada Fang Siki dan berkata dengan hormat Kepala istana dapat mulai formasi ruang dan waktu Fang Siki bangkit perlan dari tempat duduknya Membalik tangan batu gioknya Dan sebuah tanda bintang muncul di tangannya Bibir Fang Siki terbuka sedikit Dan dia tidak tahu apa yang sedang dia meditasikan Segera, 3600 tira cahaya di token melesat ke langit di atas doju Mereka dengan cepat menyebar di kampaan Mereka berubah menjadi 3600 bintang raksasa Fang Siki berkata Kepala istana ini telah membuka formasi bintang ruang dan waktu Satu hari waktu di dunia luar Adalah 5000 tahun di dalam Dikatakan bahwa 300 ribu tahun di dalam formasi Hanya menggunakan 2 bulan di dunia luar Sekarang, wakil kepala istana ini mengumumkan Bahwa permainan ketiga dari permainan alkimia dimulai Begitu kata-kata itu terdengar Tan Yun dan yang lainnya menjadi fokus Tan Yun kagum di dalam hatinya Jika ada kesempatan untuk mempelajari formasi ini Itu akan menjadi luar biasa Ketika Tan Yun memikirkannya Chu Wuhan, Liang Bufan, dan Long Kui Mulai melepaskan kesadaran mereka Dan memanipulasi api sejati naga leluhur Di bawah kuali alkimia masing-masing Sin Bing Xuan menetap Tan Yun di atas panggung Rinjunya mengepal erat Dan matanya yang indah menunjukkan antisipasi yang dalam Hal yang sama berlaku untuk Daokun dan pejabat senior Serta murid dari wilayah bintang 4 tenik Dalam sorotan Tan Yun juga melepaskan kesadaran Dan mulai mengendalikan api di bawah kuali Menaikan suhu api hingga ekstrim Pada saat yang sama Dalam benak Tan Yun Pengalaman menyempurnakan ramuan tau terbaik Serta seluruh proses pemurnian Muncul dari Patriot Domain Bintang 4 tenik Tan Yun yakin bahwa dia dapat mempresentasikan Proses pemurnian ramuan tau terbaik Tiga bulan telah berlalu dalam sekejap mata Chu Wuhan, Long Kui, Liang Bufan Dan Tan Yun sudah selesai memanaskan kuali Chu Wuhan, Long Kui, dan Liang Bufan Mulai mengendalikan api naga leluhur menjadi lebih kecil Siap untuk menemukan waktu yang paling tepat Untuk menempatkan rumput leluhur Tong Wu Yang berusia 180 ribu tahun Di sisi lain Langkah Tan Yun selanjutnya Menyebabkan diskusi panas di antara hadirin Di mata semua orang Mereka melihat bahwa Tan Yun masih melepaskan api secara ekstrim Dengan lambean tahan kanannya Rumput leluhur Tong Wu di kapal terbang pada kuali Tan Yun, kamu tidak bisa melakukan ini Dau Kun di lantai 6 menara tidak bisa menandiri untuk tidak berkata dengan cemas Fang Siki menatap Tan Yun dengan kekecewaan di matanya yang indah Dan berkata diam-diam Suhu api tidak turun Tapi dia memasukkan rumput leluhur Tong Wu ke dalam kuali alkimia Tampaknya dia benar-benar tidak tahu cara membuat alkimia Dia hanya bisa membedakan alkimia Di lantai 6 pagoda leluhur Dau Si memandang Dau Kun ke samping dengan mencibir Junior ketiga Aku pikir dia luar biasa Tetapi aku tidak menyangka Bahwa dia bahkan tidak memahami proses alkimia yang paling dasar Dia benar-benar konyol Daugan tertawa Dia benar-benar membuka mataku Banyak eksekutif tingkat tinggi juga berbisik Kupikir Tan Yun benar-benar tahu tentang alkimia Jadi sepertinya alkimia aslinya hanyalah omong kosong Ketika semua pejabat tingkat tinggi membenci Tan Yun Para murid dari wilayah bintang ras manusia Dan wilayah bintang ork juga mencibir pada Tan Yun Mendengar ejekan dan fitnah semua orang terhadap Tan Yun Sin Bingsuan memadang Tan Yun Dan berkata dengan suara yang menyenangkan dan cemas Tan Yun, aku tidak bermaksud apa-apa lagi Aku hanya ingin tahu Apakah kamu benar-benar tahu cara membuat pil Miau King King dan si Tong Hai juga bertanya dengan keras Mendengar itu, Tan Yun menoleh perlahan Melirik Sin Bingsuan tidak banyak bicara Tetapi hanya berkata Aku bisa Setelah mengatakan ini Tan Yun mengabaikan siapapun Dia duduk bersilah dan melepaskan kesadaran Dan memeriksa tingkat leleh rumput lehuri Tong Wu Dalam hati Tan Yun Dia tidak perlu terlalu memperhatikan ejekan Kebingungan dan bahkan pelecehan orang lain Dia akan menggunakan tindakan praktis Untuk memberitahu mereka yang memandang rendah dirinya sendiri Siapa yang bodoh dan konyol